Ada yang lembut, tapi bukan sutra Ada yang kinclong, tapi bukan kaca Apa ya? Welcome back to my channel teman-teman Apa kabar? Di video kali ini, aku akan bikin puding karamel Puding yang lembut, manis Dan zikli Caranya gampang banget Kalau teman-teman mau tahu cara bikinnya Yuk kita bikin sama-sama Pertama, aku akan bikin dulu karamelnya Masukkan 8 sendok makan gula pasir Dan 4 sendok makan air Gunakan api kecil Masak sampai gulanya larut Tidak usah diaduk ya teman-teman Kalau kebanyakan diaduk, nanti gulanya akan mengeras Masak sampai gulanya menjadi kental Dan kuning keemasan Cukup goyangkan wajan seperti ini Supaya gulanya tercampur sempurna Segera angkat Kalau karamelnya udah kuning kecoklatan kayak gini Untuk cetakan pudingnya Aku menggunakan gelas teh seperti ini Kalau teman-teman punya Teman-teman bisa menggunakan ramekin Atau cetakan puding yang lainnya Cetakannya harus tahan panas ya Tuangkan karamel ke dalam gelas Tuangkan pelan-pelan ya Dan jangan sekali-kali memegang saus karamelnya Itu bisa bikin tangan kita jadi melepuh Kemudian tunggu sampai karamelnya dingin Dan permukaannya set Selanjutnya aku akan buat pudingnya Masukkan 400 ml susu cair ke dalam panci Tambahkan 30 gr atau 1 sachet susu kental manis Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian aduk Gunakan api kecil Gak usah sampai mendidih ya Cukup sampai kental manisnya larut Angkat dan tunggu sampai susunya dingin ya Kemudian masukkan telur Satu Dua Tiga Empat telur Aduk sampai telur dan susunya tercampur rata Hasil akhirnya seperti ini Susu menjadi putih kekuningan Selanjutnya saring Supaya nanti hasil pudingnya lembut Tuangkan cairan puding ke dalam gelas cetakan Masing-masing berisi 160 ml Dan satu resep ini bisa menghasilkan 4 gelas puding ya Kalau teman-teman menggunakan cetakan yang lebih kecil Mungkin hasilnya akan lebih banyak Kemudian tutup permukaan gelas Dengan plastik wrap seperti ini Supaya tidak ada air yang menetes saat dikukus Dengan ditutup seperti ini Akan menjaga permukaan puding supaya tidak kering Juga membantu proses pengukusan Agar puding bisa matang sempurna Sekarang pudingnya siap dikukus Panaskan kukusan Sebelumnya lapisi dulu permukaan kukusan Dengan kain yang sudah dibasahi terlebih dahulu Supaya panasnya permukaan panci Tidak langsung nempel ke gelas Tips untuk mendapatkan hasil puding yang mulus Gunakan api kecil Jaga suhu air supaya tetap stabil Beberapa derajat di bawah suhu didih Air harus dijaga jangan sampai mendidih ya Dan buka tutup kukusan 10 menit sekali Setelah 35 menit dikukus Pudingnya sudah mulai set dan sudah matang Siap diangkat Keluarkan puding dari kukusan Kemudian buka plastiknya Hasilnya seperti ini Pudingnya sudah matang sempurna Diamkan dulu pudingnya Masih hangat ya Supaya makannya lebih enak Simpan dulu di dalam kulkas selama 3 atau 4 jam Setelah pudingnya didinginkan Keluarkan puding dari cetakan Dengan menggunakan pisau Sisir pinggiran puding seperti ini Gunakan piring Dan balikan gelasnya Susah juga ya Coba kita goyangkan badannya seperti ini Siap Yeay Lepas puding dari cetakan Dan hasilnya seperti ini Permukaan pudingnya lumayan mulus Wow Gua geol ya guys Tada Gimana gimana Puding karamelnya sudah cantik kan Kalau saus karamelnya kurang coklat Boleh ditambah lagi saus karamelnya Supaya lebih cantik Ini puding yang ketiga Kita lepaskan Wow Lumayan ya Waktu melepas pudingnya Kurang hati-hati Jadi permukaan pudingnya kurang mulus ya Kita potong Dan lihat tekstur dalamnya Dalamnya lembut Padat Dan lulus ya Mari kita coba Wow Lembut Hmm Lumer di mulut Lembut Lembut banget loh Kita lihat Dalamnya Uh Lembut Jiggly ya Hmm Manisnya pas ya Tuing-tuing Makan puding ini Serasa menari-nari di awan Tuh Kelihatan kan Tekstur pudingnya Saking lembutnya Sampai bisa Digoyang-goyangin Gual-geol Kayak gini Kita buka Puding yang ini Dan kita lihat Tekstur dalamnya Tuh Mulus kan Kalau teman-teman Malas mengeluarkan Pudingnya Dari gelas Bisa langsung Dimakan Kayak gini Hmm Lumer Lembut ya Nyus di mulut Aduh gusti Mending gak gelasar Kye Hmm Mancap Jadi inget ya teman-teman Saat mengukusnya Harus dengan api kecil Jangan sampai mendidih Dan suhunya harus stabil Lapisi permukaan kukusan Dengan kain basah Supaya panasnya panci Gak langsung nempel Ke bawah gelas Supaya tekstur lembut pudingnya Tidak hilang Oke Sekian video kali ini Kalau teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa di subscribe Like dan komen ya Bye